Selamat datang kepada peserta webinar kali ini yang hadir dari seluruh Indonesia dan juga dari Kampus Tikus, kelas manajemen IT. Kemudian, oh ternyata ada dari Lampung juga ya, dari Universitas Teknokrat Lampung. Dan sudah hadir di antara kita para panelis pembicara tentang infrastruktur ini. Ada Bang Mihram dari Sulawesi Barat. Halo Bang Mihram. Halo Kang Geri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Ini Bang Mihram ini dari Sulawesi Barat dan juga pengurus pusat terlawan TEIKA juga ya. Beliau ahlinya webinar sebetulnya. Jadi nanti jangan dikritisi ya Bang ya tentang webinarnya ya. Itu suhu saya tuh untuk webinar. Kemudian ada juga sudah hadir Mbak Ernie Sulistiyawati, Serikandi Relawantik dari Jawa Tengah. Halo Mbak Ernie. Halo, halo. Keluarin dong gambarnya. Maaf, bentar nih. Ini lagi pindah laptop. Lagi agak ribet dulu. Bentar, bentar. Nyimak dulu, nyimak dulu ya. Siap, siap. Kemudian ada Bang Maul dari Aceh. Ini kenapa kebalik sih Bang? Ya, gimana Bang? Ya, halo. Kebalik itu. Ya. Ini di kedai kopi mana nih Bang Maul? Oh, dekat-dekat sini juga. Oh, di saat itu. Yang waktu itu bukan? Beda lagi? Beda lagi. Beda lagi. Belum pernah ngajak ke situ ya? Belum, belum. Siap. Kemudian kita juga ada dua panelis lainnya yang belum hadir di antara kita. Ada PLTKDIS Inpokom Kabupaten Japura. Bro Gustaf Gryapon. Ini belum terlihat. Kemudian ada... Maulana Budi Hermawan. Badan Usaha... Bumka ya? Bumka Celimus Hideng Kabupaten Garut. Sudah hadir belum? Belum ya? Oke. Hari ini kita akan membahas hal yang teknis tapi berbau-bau eksperien lah. Pengalaman dari teman-teman yang ada di sini, para panelis. Karena yang saya tahu, panelis-panelis ini sudah bergerak sejak lama di komunitas dalam pengembangan infrastruktur, juga dalam pengembangan kapasitas di daerah masing-masing. Nanti mungkin pembahasannya akan menarik karena berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, seperti Bang Mihram bagaimana pengalamannya di Solosi Barat, kemudian Mbak Erni pengalamannya di Jawa Tengah, khususnya ketika beliau bergerak di Kabupaten Pemalang, dan Bang Maul pergerakan relawan TIK-nya di Aceh. Dan mungkin nanti bisa-bisa cerita tentang pengembangan infrastruktur internet di Gampong ya, Bang Maul ya. Untuk materi ini, untuk awal mungkin saya akan persilahkan dulu yang paling senior, nah ini nggak enak nih kalau ini senior dulu ya. Yang paling senior di antara kita, Bang Mihram dari Solosi Barat. Untuk sesi pertama saya persilahkan Bang Mihram untuk memaparkan materinya. Banyak jantul banyak Bang, jangan sampai 2 jam dikelola Bang Mihram nih. Analisnya ada di situ nih Bang. Siap, silakan. Terima kasih Kang Geri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampu Rasung, selamat siang ya semua. Teman-teman dari Kemenruh, terima kasih. Teman-teman yang ada di Cipta Gelar, terima kasih. Teman-teman finalis yang hari ini bergabung, serta para partisipan yang saya hormati dan saya banggakan. Sebenarnya kalau yang Kang Geri sampaikan paling senior itu hoax ya. Jadi tolong dikoreksi kembali. Kita sharing aja ya ceritanya. Ini sharing tentang apa sih yang kami lakukan pada membahas tentang pengembangan, bicara tentang berbagai macam yang harus kami lakukan, pemberdayaan dan segala macamnya. Nah, di target-target yang sebenarnya kami ingin berikan, sebenarnya tidak terlalu luar biasa lah dibanding dengan yang teman-teman lakukan. Utamanya berbicara tentang program-program yang skalanya sudah, sudah bukan lagi bicara nasional, tapi sudah ke mancanegara. Seperti yang teman-teman di Kemenruh melakukan. Dan ini semenjak hari pertama sampai hari ini, saya berusaha untuk mengikuti, mencoba untuk belajar, mencoba untuk menggali, dan sangat berharap bisa ke depannya bisa bersinergi. Utamanya kami yang ada di termasuk provinsi yang paling muda lah di Indonesia. Nah, berbahas tentang ini, saya perkenalkan diri dulu. Sebenarnya nama lengkap saya Muhammad Mihram Rahman, cuman untuk nyari di sosial media atau nyari di Google, ketik Mihram pun pasti ketemu ya. Ketik Mihram pasti ketemu, tapi ketemunya di nuansa yang lain. Namun kalau ngetiknya di Google Bang Mihram, itu ketemunya juga di nuansa yang lain, tapi di orang yang sama. Ya, itu yang kami coba melakukan strategi-strategi seperti itu. Saya sendiri juga memang benar di Relawan TK, ada kontak person saya di bawah, namun prinsipnya adalah di Relawan TK ini, begitu kami merasa sudah bermanfaat buat masyarakat, kita sudah bermanfaat buat masyarakat, utamanya membangun kehidupan mereka, ya itu sudah sebuah kenikmatan sendiri, karena di Relawan TK itu tidak ada uangnya, dan benar-benar bekerja dengan pamrih. Hanya untuk seperti yang Pak Ketum sampaikan, itu titian menuju surga katanya. Nah, kondisi yang kami lakukan, kondisinya kami saat ini, kenapa kami melakukan ini, itu bicara tentang sejak 2010 ya, ini bicara barang dari 2010, bahkan sebelum 2010 kita sudah bergerak sebenarnya, tentang pengembangan dan penguatan di SDM, karena memang betul-betul di kami, sumber daya manusia yang menguasai bidang IT itu sangat terbatas, terutamanya fokus pada yang dunia berbau-berbau, online-online segala macam. Ini bicara skill kompetensi, jangankan bicara skill kompetensi, tentang berbicara tentang bagaimana memfilter, bagaimana memfilter diri, bagaimana menjaga keamanan juga, itu sangat terbatas. Layaknya anak-anak, anak-anak kita yang baru dikenalin dengan motor, pinter naik motor, disuruh kemana pun, sukanya naik motor. Nah, sama juga dengan kami dengan pemampatan internet ini. Kemana saja berselancar, jalan ke sana kemari, kesandung atau tidak, itu urusan belakangan. Yang pasti kebanyakan yang minta maaf. Begitu kesandung maaf ya. Seperti itu. Nah, kami sebenarnya lebih menilik pada bahwasannya daerah kita, daerah kami di sini berharap bahwa ada animo untuk belajar itu lebih kuat. Menggali masuk ke dunia pendidikan itu jauh lebih besar. Karena kalau di kami ini begitu sudah SMP, SMA, rata-rata biasanya sih disuruh nikah atau segala macam. Nah, itu juga kita bangun pelan-pelan, sehingga kita berharap bahwa dengan sentuhan kita, mereka mau untuk minimal sarjana dululah, S1 dululah, begitu. Ya, seperti itu. Kemudian kita fokuskan pada bagaimana menulis, bagaimana risas, bagaimana melakukan penelitian, dan sebagainya. Kondisi yang lain juga pasti sama mungkin dengan daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia Timur, bahwa terbatasnya infrastruktur, iya, itu tidak bisa dipungkiri. Sangat terbatas kami di sini. Untuk akses di pedesaan sendiri, yang daerah blank spot sendiri, itu seperti di tempat kami itu ada berapa ya, ada banyak ya, ada di satu kecamatan itu, di namanya Matanga, ada 12 titik yang tidak ada aksesnya, akses internetnya. Kemudian yang mengiris adalah semakin maju, semakin peradaban ini semakin berkembang, tapi di level desa pun agak sedikit kurang yang memprogramkan tentang bagaimana agar di desa itu memanfaatkan IT secara maksimal. Padahal ternyata di rural ICT ini banyak solusi yang bisa diberikan ternyata. Ini terima kasih sekali lagi kepada Komen Room dengan program rural ICT-nya ini. Ternyata solusi untuk ternyata banyak. Nah, strategi yang kami lakukan kan hanya ada tiga sebenarnya untuk menggali itu. Pertama, kita fokus iya Cipta SDM, kemudian dari Cipta SDM ini kita bangun media, kemudian lalu buat event. Nah, di Cipta SDM ini kita fokus dulu ada workshop-workshop ya, kita penguatan di lingkup relawan TIK-nya di sini, Kabupaten Pulau Limandar, terus teman-teman relawan TIK Sulawesi Barat, dan ini bersinergi ya dengan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persendian Kabupaten Pulau Limandar. Seperti gambar ini, yang di tengah yang baju putih itu Pak Kadis yang selalu support kami setiap saat namanya beliau adalah orang Bali, tetapi dua raganya benar-benar sudah seperti orang Pulau Limandar. Namanya Pak Ineng Mas Madana. Ya, seperti itu. Nah, banyak yang kami lakukan karena memang daerah kami seperti ini ya, ada yang dilalui dengan sungai, ada yang dilalui dengan ini. Kita jatangi mereka satu persatu. Ini sebelum corona menjalannya, sebelum pandemi ini menyerang negara api. Ini kita buat lakukan door-to-door lah dari kecamatan-kecamatan, dari desa ke desa, dan 167 desa dan kelurahan sudah kita bentuk pengurus relawan TIK-nya yang masing-masing minimal 6-8 orang. Itu tim yang sekarang ada di kami. Nah, ini juga yang sempat kita lakukan di tahun lalu. Nah, bersama Mbak Erni, bersama Mbak Erni, Om Jo, kita melakukan pelatihan di Internet of Things untuk teman-teman desa. Terima kasih juga Mbak Erni, Om Jo, yang berani meluangkan diri ke daerah kami dalam keterbatasan. Dan ini pelatihannya kita buat di hutan belantara ini, Kang Giri. Kita bikinnya di hutan belantara ini pelatihannya, workshop-nya ya. Jadi tidak ada hotel, semua gelap gulita gitu kan. Seperti itu. Ini keren nih, keren banget nih. Nah, yang jelas capupan pengembangan SDM-nya itu pemahaman logika bagaimana menggunakan website, yaitu kemudian kita kasih pelan-pelan dengan menulis teknik menulis, teknik foto, dan video. Terus bagaimana menganalisis potensi desanya mereka masing-masing. Tadi saya sampaikan pengenalan tentang internet opting, sudah jalan, dan Alhamdulillah ada beberapa desa sih yang sudah mulai memprogramkan, walaupun kalau dipersentasikan itu masih sangat minim, tapi tidak ada masalah. Nah, bangun SDM yang paling keren yang kami lakukan itu adalah yang menjawab tentang jumlah sarjana. Nah, Alhamdulillah juga, Alhamdulillah kami diterima oleh salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Polewali Mandar, namanya Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar, dalam program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, itu mereka menerima program yang kami tawarkan dari Relawan TIK. Apa nama programnya? Yaitu Golden Ticket. Jadi Golden Ticket itu adalah program di mana warga atau masyarakat yang dari desa itu di belajarkan selama 4 tahun, selama 8 semester. Mengikuti aturan, mengikuti kurikulum yang kami standarkan. Yang kami standarkan, ada beberapa mata kuliah yang kami standarkan, dan plus mata kuliah wajib yang ada di kampus mereka. Alhamdulillah ini jalan satu angkatan, dan jumlahnya ada 74 orang, dan 74 orang ini lagi sementara mengawal program untuk digitalisasi UMKM online, yang saat ini sementara berjalan. Nah, ini yang 74 orang inilah yang saya katakan kalian ini adalah pasukan berani matinya yang akan mengawal adek-adek, yang akan mengawal orang-orang tua kita di dunia IT, di dunia teknologi ini. Nah, itu dalam program Golden Ticket ini, itu benar-benar menyentuh, karena menyentuhnya itu dari sisi mereka lebih terorganisir. Tapi target mereka adalah satu, mereka yang mengawal sistem data yang ada di desa masing-masing. Jadi, pangkalan data yang kalau di, apa sih ya, apa sih, prodeskel, mereka yang mengawal. Jadi, yang tadinya mereka mengerjakan individu di desa dengan kondisi keterbatasan, tapi dengan adanya program ini, akhirnya mereka bisa gotong-royong lah, menyelesaikan data kusioner yang di entry. Jadi, fokusnya ke sana. Troublesuit, apa segala macam, mereka lakukan dengan berkelompok-kelompok begitu. Dalam program Golden Ticket ini. Itu yang nilai ples yang ada dalam program ini. Dan jauh lebih nyata. Hanya kekurangannya dari program Golden Ticket ini adalah pembiayaan ya. Kembali ke pembiayaan. Bagaimanapun, saudara-saudara dari desa ini, itu sangat terbatas sekali. Tingkat ekonominya memang sangat terbatas. Sehingga ada sih beberapa yang akhirnya jadinya mundur di tengah jalan karena tidak sanggup bayar SPP. Padahal SPP-nya sudah disubsidi 50% oleh perguruan tinggi. Nah, itu masih ada juga kendala seperti itu. Makanya sempat kemarin diskusi, kalau ini disambut bergayu dengan kementerian desa, maka, wah, keren banget ini. SDM-SDM kita akan lebih terperhati dengan setting kurikulum yang kita tetapkan sendiri. Nah, yang kedua adalah membangun media. Media ini sebenarnya sih untuk peserana praktikum ya sebenarnya. Jadi, semua desa yang ada di Polewali Mandar itu, desa dan kelurahan, dibuatkan subdomain untuk tempat latihan. Dari 2018 sampai 2019 sih, masih menggunakan server yang ada di Dinascom Info. Nah, begitu menjelang 2019, beberapa server kami yang ada di Dinascom Info itu kena petir ya. Sehingga begitu mau dianggarkan di 2020, eh, ada yang repup, apa? Repupusing, apa? Saya sudah tahu juga apa istilahnya dari Pak Hadis. Dari Pak Hadis, aduh, sangat sedih sekali ya beliau. Wah, ini, ini tidak jalan ini website desa gara-gara kondisi pandemi, lalu kemudian semua anggaran yang harusnya diberikan untuk server itu jadinya semua dibatalkan untuk mengutamakan penanganan pada pandemi. Akhirnya ya ada beberapa sih yang pengennya mau mandiri, walaupun tidak semuanya mau mandiri karena belum dianggarkan, takutnya ada dilaporkan, belum ada SK desanya, dan lain sebagainya. Itu pemahaman-pemahaman regulasi itu yang tidak ada dan masih sementara proses diregulasi di tingkat bupatinya. Kemudian, kami juga dikasih bantuan fasilitas internet yang kami gunakan di kantor relawan TIK. Jadi, kami di relawan TIK Polewander juga punya kantor yang posisinya berdampingan dengan kantor telekom Polewali dan itu dapat bantuan internet itu 2019-2020 sudah mulai mandiri, tidak ada lagi koneksi dari Pemda karena ya itu tadi ada repro-fusingnya. Untuk mobilisasi, kami dapat pinjaman mobil emplik yang sudah sekarat dan Alhamdulillah sudah bisa kami jalankan kembali dengan relawan TIK. Inilah yang kita gunakan untuk jalan kemana-mana. Terus bersinergi dengan kepala desa. Nah, ini contoh-contoh yang sudah dibuat seperti ini. Tapi sebenarnya ini bukan website ya. Ini media apa ya namanya. Praktikum lah. Mereka bagaimana mengakses internet dan hanya bisa diakses di Ibu Kota Kabupaten. Nah, ini contoh yang sudah mandiri. Desa Kenja ini sudah buat channel YouTube sendiri. Sudah mulai menggali potensi-potensi dengan publikasi. Terus yang Rahmat Sabuluno ini adalah salah satu relawan TIK di Desa Alu yang saya anggap bahwa beliau adalah generasi yang melompati peradaban. Apa itu? Yang orang tuanya bakal memasaknya dengan kayu tapi dia sudah bisa dan mahir di dunia online. Event-event yang kami lakukan banyak hal. Tujuannya sih sebenarnya untuk mengangkat di event ini untuk mengangkat potensi-potensi yang ada. Contohnya kita buat lakukan di tempat wisata misalnya Pak Lipis atau segala macam. Ini salah satu event yang kami buat. Ini videonya seperti ini. Di Ibu Kota Kecamatan Campalagian namanya. Kita mengangkat potensi-potensi yang ada di desa-desa. Nah, ini kendalanya kemarin ini adalah di tadi publikasi online-nya. Mudah-mudahan dengan program ini apa yang dibuat di sana sudah mulai terjawab dengan digitalisasi UMKM yang lagi sementara digerakkan oleh teman-teman di Golden Ticket itu. Kemudian kita juga membuat potensi lokal itu yang lainnya menggali. Misalnya Budidaya Kenaf sempat gagal. Kita kurang lebih 60 juta habis terbakar di Budidaya Kenaf ini. Itu gagal karena faktor transportasi dari lokasi ke Ibu Kota. Kita budaya jagung Alhamdulillah sudah di 160 ton terakhir. Kita sudah jual. Kemudian kita juga sudah buat pengusir hamal tanaman berbasis IOT. Terima kasih Om Jo sama Mbak Erni. Ini sudah jalan di 118 kelompok tani yang masing-masing kelompok tani itu rata-rata 20-25 orang. Kemudian kita juga sudah berani melakukan istilahnya pengolahan kakao ya kualitas ekspor. Jadi kita sudah dapat itu dan sudah sinergi. bahkan ada beberapa ratus kilogram yang kita jadikan sebagai coklat artisan. Coklat artisan yang memang dikirim ke mana? Ke Bali. Yang dikonsumsi oleh artis-artis. Seperti itu. Nah ini yang kami lakukan. Terus nah di tengah pandemi ini waduh semua berubah. Semua berubah. Tidak ada lagi yang bisa hal-hal seperti itu yang kami lakukan dan benar-benar drop. Segala-galanya drop. Semuanya langsung 0 cent. Mau kegiatan online di lokasi mereka tidak ada internet mau apa mau apa yang kita butuhkan hanya satu. Ini. Kita hanya butuh ini kecerdasan. Kecerdasan dalam memanfaatkan pandemi ini. Alhamdulillah mulai kita sinergi lagi kembali. Salah satunya adalah UMKM online ini dan sudah terdata kurang lebih 18 ribu UMKM yang siap untuk digitalkan. Insya Allah nanti ini kita target di di akhir tahun ini semuanya sudah fix. Semuanya sudah kita kemas dan insya Allah ini akan menjadi peluang untuk memajukan daerah ini. Saya rasa ini yang bisa saya bagikan kepada semua teman-teman. Mohon maaf jika ada salah tidak maksud untuk menggurui. Tidak maksud juga untuk berbangga-bangga. Kita hanya sekedar berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Miram. Terima kasih sharingnya. Ini menarik banget. Sesi tanya-jawabnya nanti akan disiapkan setelah sesi semuanya. Jadi teman-teman disiapkan saja pertanyaan-pertanyaan kerennya termasuk juga pada mahasiswa manajemen IT Kampus Tiga Suwata Suwabumi nanti siapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Materi selanjutnya sini Bang Gustaf sudah hadir disini luar biasa. Bang Gustaf aman Bang Gustaf moodnya aman Bang Gustaf aman ini tiga item hari ini dua dua laptop sama laptop sama PC bersebelahan hari ini sama Wanti Ignas juga dengan Alibaba siap saya berikan kesempatan duluan Bang Gustaf karena paling jauh dari Papua saya persilahkan dulu memberikan materinya pengalaman beliau ini beliau ini pejabat sekaligus aktivis TIK pasti ceritanya bakal luar biasa saya persilahkan Bang Gustaf silahkan oke baik terima kasih salam untuk semua rekan-rekan pejuang TIK selamat sore Papua selamat siang Jakarta dan sekitarnya wilayah barat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua salam sehat buat kita semua ya saya pertama kali dengan kawan-kawan kita mulai berat saya menceritakan kondisi di wilayah Papua Kabupaten Jayapura kami mulai bergerak di tahun 2014 di tahun 2014 itu kami banyak yang belum bisa menerima menerima kami dengan pengembangan TIK dari walaupun di tingkat pemerintah daerah sendiri ekosektoral itu pun terjadi antara dunas penginfo dulu masih kantor PDE kantor pengelolaan data elektronik dan juga perpusakan dan arsip digabung kemudian di tahun itu kami juga mempunyai kendala-kendala yang memang banyak belum saya paham tahun 2016 kita eh sorry saya kita punya juga kita dapat bantuan mobil lemplik pusat layanan internet kecamatan mobil internet keliling kita dapat enam buah kemudian dikembalikan lagi empat empat jadi tinggal dua kemudian ada di infrastruktur itu terbangun di sekolah-sekolah namanya pusat layanan internet kecamatan tetapi bukan di kantor kecamatan jadi terbangun di kantor di sekolah-sekolah karena dianggap sekolah itu paling rame 2016 datanglah kawan-kawan kita membuat satu event namanya DESTIKA ya festival desa teknologis Indonesia yang keempat di kabupaten Jebura disitulah cycle bakal awal mulanya kita mulai menggerahkan kekuatan TIK dan disitu hadir juga kawan-kawan relawan TIK ada Om Jo ada Mas Pratma yang juga ikut membantu kami di Papua Kabupaten Jebura kami bekerjasama dengan kepala-kepala desa atau kepala kampung untuk merekomendasikan siapa-siapa yang akan terlibat dalam kami mulai membuat aplikasi namanya SIKAP Sisi Informasi Kampung Kabupaten Papua SIKAP Simpur Kampung Papua yang dimotari oleh Om Jo dan juga Bang Swipe kemudian Mas Pratma untuk blog kemudian kita pelatihan website kampung atau website desa lagi-lagi disini khusus untuk website desa ya Papua ini kampung kalau di teman-teman di luar Papua sampaikan itu desa kita disini OTSUS jadi disebut dengan untuk kecamatan namanya distrik untuk kampung untuk desa disebut dengan kampung sehingga kami sempat usulkan ke Pandi untuk membuat kampung.id kalau di KAC ada namanya kampung.id kalau bisa kampung.id ternyata sudah ada yang beli juga ya dari Pandi sehingga kami kami buat website kampung.jabrakap.id dan itu yang sementara ini jalanan untuk infrastruktur di tahun 2017 dari saya serta di Platin 3 kami juga buat infrastruktur untuk kakses internet menggunakan internet wajan boli jadi menggunakan wajan boli bekerjasama dengan kawan-kawan dari SMK dan juga kita lakukan pelatihan untuk website kampung media sosial dan aplikasi sistem jadi dari Sikapur kita rubah nama aplikasi untuk sistem informasi kampung Kabupaten Jeepura disingkat Sikapur karena Sikapur itu kalau di Papua Kapur itu untuk makan pinang jadi mudah diingat Sikapura disitu mulai awal-mulanya kita tadinya file project untuk 10 kampung tiba-tiba naik sampai 65 naik lagi sampai 120 sampai hari ini disini untuk infrastruktur mereka masih terbatas infrastruktur kita siapkan di kantor kecamatan sehingga itu bisa dipakai oleh kampung-kampung atau DCD yang lain kemudian dari situ undang-undang desa ini hadir kita juga ikut mensosialisasikan bagaimana pemanfaatan dana desa untuk belanja infrastruktur lagi-lagi banyak yang belum merasa bahwa infrastruktur untuk visat itu penting kampung-kampung yang ada di ruasok kabupaten Jepura sehingga kami tidak patah semangat kami terus berjuang teman-teman kita lakukan pelatihan dengan cara kita membeli modem modem kemudian kita pakai kartu halo kita lakukan proso pelatihan-pelatihan kita juga gandeng kawan-kawan relawan TIK yang ada di Papua Kabupaten Jepura dan kami dari Dinas Kominfo dan puji Tuhan banyak teman-teman juga yang punya partisipasi yang kepedulian untuk mendorong percepatan kampung TIK atau Kampung Teknologi Informasi dan Keplegasi seiring berjalannya waktu sampai dengan 2019 ya mereka belum bayar kepala-kepala desa atau kepala kampung belum memberikan duit akhirnya banyak website yang off dari perjalanan ini cukup luar biasa karena tadinya mereka tidak bisa mempublikasikan mereka bisa menulis di website-website kampung kami juga kerjasama dengan RT kerjasama dengan Haji kemudian dengan PWI artinya kita kolaborasi untuk jurnalis warga ini media sosial kami dengan relawan TIK dan juga teman-teman yang lain di 2019 kami mendapat respon yang luar biasa karena mereka baru mulai tahu bahwa ternyata IT itu penting akhirnya ada yang datang ke kita untuk Pak bolehkah kita dipasang FISAT disini FISAT disini di Papua itu berkisar harganya itu 35 juta dari 30 sampai 35 juta sehingga kami juga tidak tidak menutup mata untuk menggandeng bumdes-bumdes dari teman-teman yang ada di kampung-kampung ini sehingga berjalan akhirnya lahirlah ide untuk admin-admin pengelola website kampung ini kita membentuk satu wadah satu wadah itu salah satu seragamnya saya sudah pakai ini namanya Pemantik Pace-Mace Admin Teika ini dilantik pada tanggal 12 Februari 2020 ini dan mereka terus jalan pada saat mau jalan COVID COVID terjadi akhirnya mereka baru laksanakan dua atau tiga kegiatan kemarin salah satunya sosialisasi internet sehat di gereja-gereja dari ya kita juga bersyukur di masa pandemi COVID ini banyak permintaan untuk pemasangan visat kakas internet sehingga sangat penting caranya bagaimana visat itu hadir di kampung-kampung kampung-kampung ini dari 35 juta ini banyak yang belum sampai hari ini belum ada yang lunas ya jaminannya saya sebagai Kadescom Info jadi jaminan ke pihak ketiga dengan cara kita bikin PKS pembayaran baik itu untuk sekolah-sekolah dan juga untuk kampung-kampung jadi saat ini mereka sudah sudah jalan hampir ada di beberapa kampung yang sudah mengelola BUMDES-nya salah satu di kampung Benyum JSA itu untuk BUMDES saat ini kami bersama dengan Haji pendapatan kotornya itu 3 juta per bulan saat ini kalau bersih sekitar 6 jutaan lah 6 juta 500 atau di bawah itulah dan itu sudah jalan dari Maret jadi pada saat Maret itu banyak usaha-usaha dari kampung-kampung ada juga yang pribadi-pribadi untuk usaha visat untuk akus internet jualan voucher di kampung kita dari Dinas Kominfo juga fasilitasi mereka tetap menyampaikan kepada pemantik dari komunitas yang tadi ya taruhlah pemantik ini adek dari relawan TEIKA lah yang juga untuk perjuangan TEIKA sehingga kita lebih skop kecil lagi di wilayah kabupaten dari perjalanan itu mereka juga ikut mendukung pemantik ini men-spot pelatihan-pelatihan ya nanti di 2 awal November ini mereka lagi ada pelatihan nanti dari pemantik mereka lakukan kegiatan jadi perjalanannya cukup panjang dan infrastruktur ini kuncinya cuma ada beberapa ya 3 ya pertama komitmen kemauan membuka diri nah disini komitmen yang kita bangun adalah yang tadi kita lakukan itu pertemuan dan mereka respon dan ada PKS PKS itulah yang menjadi jamin untuk kalau visat itu harganya 35 juta mereka 35 juta sambil mereka sepakati berapa bulan mereka melakukan pembayaran dan itu itu sudah jalan kami juga lakukan penampingan untuk BUMDES BUMDES seperti yang tadi untuk Warnet kami juga BUMDES untuk usaha terkabel itu perjalanan dari kota Jepora sekitar 4 jam setengah kampung itu sebelah laut sebelah gunung ada sarana hiburan apa-apa dan itu luar biasa karena kemauan dari kepala kampung dan di awal Mei kemarin tidak dikunjungi langsung oleh Komisi Pinjaran Indonesia wilayah Papua KPD langsung berkunjung ke sana dan apresiasi untuk apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana BUMDES ini BUMDES nah itu yang kita lakukan sedangkan untuk di masa pandemi COVID untuk didikan kami juga lakukan untuk belajar lewat radio radio mengejar yang diisi oleh guru-guru kita baik TK SD SMP sedangkan SMA SMK itu menjadi tanggung provinsi itu jamnya pagi siang sama sore kami juga buat channel sendiri nama Kenambayumbay Belajar TV kami kerjasama dengan asosiasi TV Kabel karena saat ini pelanggan TV Kabel yang ada di Kabupaten Jepura itu 15.000 pelanggan sehingga itu mendorong kami untuk membuat konten pendidikan tadi kami kerjasama dengan PGRI persoalan berguruh publik Indonesia Kabupaten Jepura dan Dinas Pendidikan sehingga konten-konten pendidikan ini juga diajarkan bagaimana cara membuat video bagaimana cara mengisi suara dan suara itu dibantu oleh kawan-kawan dari Dinas Kominfo yang juga terima kasih dan juga kawan-kawan dari guru-guru sendiri dan ini saat ini sudah jalan untuk kanal TV Kabelnya itu 24 jam namanya Kenambayumbay belajar disini untuk infrastruktur akses internet tadi kami untuk sarana kota tetap menggunakan akses Epo febrotik atau indium sedangkan kampung-kampung yang jauh itu tetap kami masih menggunakan visat karena visat itu solusi solusi satu-satunya di Papua kita ini tidak tahu Palaparing Timur ini sudah jadi tetapi sudah diresmikan tetapi hasilnya kita belum merasakan seperti apa manfaat dari Palaparing Timur itu sendiri mungkin itu saja dulu ya Bang yang bisa saya share dulu ya nanti kita bincang-bincang lagi Halo Terima kasih Bang Gustaf wah ini ceritanya luar biasa dari dari Papua pebar optik di kota sudah jalan visat di kampung-kampung dan yang menarik ternyata ada boomdes usaha yang menarik itu kalau di di Jawa mungkin nggak ada boomdes TV kabel luar biasa oke kita akan lanjut ke pemateri selanjutnya nanti untuk sesi di susi di akhir narasum akhir pembicara setelah dari Papua saya akan ajak kawan-kawan mendengar cerita dari Jawa Tengah nanti Bang maut ke Jawa Tengah dulu ya karena tadi dari Sulawesi Barat kita ke Papua desa Papua ke Jawa Tengah ada Mbak Erni Mbak Erni ya dengar suara saya kedengaran Pak bagi kedengaran jelas oke siap ya oh suara banggeri putus-putus oke ini suara dari situ yang putus-putus atau sering oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sore untuk seluruh rekan-rekan Tawang Tika saudaraku yang ada di seluruh Indonesia dan juga untuk seluruh warga yang ada di Cipta Gelar aduh kangen saya kesana dan seluruh peserta yang ada di yang bergabung di zoom ini saya kira saya terakhir ternyata saya ketiga oke ini saya mengambil topik yang masih juga berhubungan dengan pengembangan struktur IT yang ini saya akan sharing tentang apa yang sudah kita lakukan di Pemalang juga di Jawa Tengah di beberapa daerah tentang pengembangan IoT berbasis komunitas oke IoT ini harusnya sudah rame ya IoT kalau kita bahasa Indonesia kan itu internet untuk segala saya ambil jumpa dari Wikipedia jadi konsep ini bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet pemanfaatan dari konektivitas internet itu seperti data remote control dan masih banyak lagi yang lain dan ini termasuk dengan berkenaan dengan berbagai jenis benda yang ada di di bumi di sekitar kita ini adalah beberapa perangkatnya yang sering kita gunakan ada orange ada raspi ada ESP32 beserta sensor-sensor pendukungnya masih banyak lagi ini saya hanya mengambil beberapa sampel saja ada ultrasonic ada peer ada untuk asap kemudian kelembaban tanah terus ada DHT11 untuk suhu kemudian ada pengenal suara recognize voice kemudian juga ada sensor suara ini semua biasanya berpasangan dengan si motherboard mini mini ini saya tidak banyak di sini sedikit saja kemudian pengembangan IoT di desa itu seperti apa banyak sektor di sini saya menyebutkan empat macam ada kebencanaan kebencanaan ini bisa untuk seperti deteksi longsor deteksi banjir di sungai itu biasanya bisa kita letakkan di pinggir sungai dengan intensitas air sungai dan derasnya air sungai itu bisa diukur untuk kemudian kita mengetahui potensi terjadinya bencana kemudian untuk pertanian itu bisa untuk smart farming banyak kalau pertanian itu banyak untuk mendeteksi apa namanya suhu kemudian PH-PH tanah ini semuanya tentang pertanian kemudian pendidikan nah ini untuk mendukung pembelajaran jauh kalau kita yang sudah ada ini abdi pembelajaran intranet tanpa kuota ini juga masih menggunakan orange wee kemudian moodlebox kalau moodlebox itu menggunakan ASP seperti kemarin yang sudah diterangkan oleh bapakono dan yang satur dari HD Watch kemudian untuk kesehatan untuk kesehatan ini ini selalu dengan program pemerintah juga sih smart stunting ini bisa juga berfungsi untuk memonitor data data berstandarkan antropometri ini yang sesuai dengan permit yang baru ini kemerkes yang dikeluarkan awal tahun ini nah ini untuk memonitoring data antropometri untuk pencegahan stunting penanganan stunting seperti apa nah ini bisa diketahui lebih dini nah kemudian kalau sudah ada alatnya bagaimana cara membuatnya ada beberapa cara di sini ada pelatihan offline nah pelatihan offline ini biasanya kita tuh punya perangkatnya ya yang tadi beberapa yang saya sebutkan ini kita bisa gunakan ini atau untuk yang tidak punya perangkat ini bisa menggunakan simulator freezing bisa di download di freezing.org kalau di linux itu gratis kemarin tuh tapi tadi terakhir saya lihat itu berbayar ini untuk yang window sepertinya euro ini ini euro bayarannya ini euro bukan dari lagi tapi euro nah ini bisa membantu untuk simulator bagi pelajar yang keterbatasan perangkat iot ini bisa digunakan bisa di download di freezing.org ini open source ya kalau mau gratis ya pindah ke open source juga lah ya binux gitu ubuntu nah bisa juga dengan otodidak ini bisa kalau ini sepertinya banyak ya teman-teman dilakukan ini apalagi dengan aksi interest sekarang yang mudah bisa lewat youtube forum diskusi ini juga banyak terus googling apalagi webinar sekarang juga banyak kita juga sudah sempat ada webinar untuk iot di multi bulan masa kemarin kita ada untuk saatnya sih belum ada tapi banyak kok ini untuk otodidak ini banyak nah yang selanjutnya itu adalah untuk AI dan Big Data Artificial 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 Intelligent dan Big Data jadi seluruh data yang dari perangkat iot tadi itu dikumpulkan dalam satu plot nah itulah yang menjadi sebuah big data data besar kumpulan data besar nah kemudian dari data tersebut dianalisis lah untuk menghasilkan sebuah keputusan nah itu yang disebut dengan AI berapa intensitas kemudian berapa deras yang bisa memicu terjadinya bencana itu dari sini dari AI dari si perangkat iot ini asalnya datanya oke mungkin itu saja tidak banyak yang bisa saya sampaikan itu sharing dari apa yang sudah kita lakukan alhamdulillah kita sudah ke bang mihram ya kemarin sudah mau pesan lagi kapan nah tidak tahu ini memang kondisinya masih seperti ini jadi kita lockdown masing-masing dulu lah ya di daerah masing-masing kita berkreasi dengan jalan kita di tempat tempat kita masing-masing oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kalau lebihnya mohon maaf kemudian saya kembalikan ke moderator Bang Giri silahkan oke terima kasih Mbak Ernie wah ini udah cocoknya jadi dosen TIK udah ben banget nih apalagi lagi S2 nih dosenayoti desa ya oke udah 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 jagonya kita lanjutkan dengan pembicara selanjutnya ada kita langsung ke Aceh kayaknya ya Bang saya persilahkan untuk sharing-sharing tentang pengalamannya di Aceh bagaimana pengembangan infrastruktur berbasis komunitas serta bagaimana perkembangannya saat ini saya persilahkan Bang Maul dari Aceh Halo Bang ya masih dengar suara yes kedengaran silahkan oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi gelap nih gak liat Bang Paul memang gelap Bang lagi gelap lagi gelap oke sebenarnya saya juga harus ini jelas suaranya ya jelas oke jadi saya juga pertumbuhan kami kawan-kawan Ertik Aceh untuk desa kalau disini disebut Gampung yang agak sedikit berbeda kawan-kawan juga sebenarnya Indonesia dalam hal ini harus bisa apa lebih mengenal tentang undang-undang yang kita gunakan sebenarnya kalau di Aceh jadi di Aceh itu ada namanya UPA undang-undang pemerintah Aceh yang hasil dari perdamaian konflik antara Aceh dan Indonesia pada tahun sebelumnya itu UPA lahir tahun 2006 tanggal 11 Juni dan diesahkan oleh Presiden SBY 1 Agustus 2006 di undang-undang pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 itu kalian bisa ngecek di bab 21 tentang komunikasi dan informasi pasal 152 itu disebutkan disebutkan jelas pemerintah mempunyai kewajiban untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi perdesaan di Aceh itu kita sudah punya jadi Aceh kalau Bami Ram bilang provinsi termuda barusan kalau di Aceh provinsi baru lahir kembali 2005 pasca konflik dengan memakan korban 30.000 warga masyarakat terus tsunami makan korban 167.000 orang dengan 500.000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal sehingga beberapa dari kami berpikir dengan dengan memanfaatkan teknologi informasi maka Aceh bisa mengejar ketinggalan yang mungkin sudah terjadi sebelum-sebelumnya jadi kita coba menggunakan teknologi untuk membangun desa-desa poinnya kita membangun masyarakat Aceh sendiri agar Aceh bisa dikenal oleh dunia bahwa Aceh ini ada dan Aceh ini memiliki keistimewaan tersendiri jadi itu Bang Gustaf kalau bedanya kenapa Aceh bisa bisa menggunakan Gampung.id karena kita sudah sudah punya undang-undang pemerintah Aceh itu hasil konflik yang sudah berlaku 1976 berdamai 2005 itu kenapa Aceh bisa dapat Gampung.id dan Gampung.id yang dibilang sama rekan saya di Papua itu yang beli Aceh Tamiang Aceh juga nanti bisa di lobby oke boleh itu Aceh Tamiang yang beli itu karena di Aceh Tamiang disebutnya Kampung misalnya oke jadi kawan-kawan itu bermula dari website desa kita buat website desa dengan menggunakan Gampung.id dikarenakan dalam tanda petik Indonesia menggunakan domain desa.id itu ribet lama birokrasinya tinggi membosankan kita buat Gampung.id yang bisa aktif dalam hitungan detik asal ada kesepakatan ada orang mau mau untuk update informasi tentang Gampung atau desanya webnya langsung ada jadi kalau di Gampung.id itu sudah RTIC Aceh sudah memberikan itu untuk disukung oleh pemerintah Aceh dalam hal ini bisa dibuka Gampung.id disitu sudah ada dukungan dari Kominfo yang Kominfo dan RTIC juga buat perubahan-perubahannya disitu juga informasi-informasinya sudah kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh masyarakat Aceh masyarakat desa atau masyarakat kampung yang ada di Aceh jadi kalau di Aceh itu sudah di Aceh memiliki desa total desa di Aceh itu ada 6497 yang sudah memiliki website desa atau Gampung itu 6488 tinggal satu lagi yang belum selesai 99,9% sudah memiliki website Gampung saja itu sudah ada datanya di gpdb.acehproc.go.id jadi apa yang kami kerjakan untuk Aceh itu sebenarnya puzzle puzzle yang mana kawan-kawan komunitas itu kita rangkul dengan cara ya sepakat kalau memang mau desanya maju maka Anda akan maju kesepakatan-kesepakatan internal tadi gentleman agreement yang kita buat maka terbentuklah banyak komunitas yang ujung-ujungnya disatukan oleh RTK jadi RTK Aceh itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan komunitas bukan kumpulan-kumpulan orang jadi RTK Aceh tidak ada orang per orang tapi semuanya di RTK Aceh itu adalah komunitas-komunitas itu poinnya sehingga banyak hal-hal yang kami merasa sangat tertinggal dan mulai ditinggalkan karena Aceh itu tidak masuk di daerah 3T 3T tertinggal terdepan terluar itu tidak masuk hanya satu yang masuk Aceh Singkir padahal di Aceh kalau di diser sedikit saja sudah hilang sinyal makanya kita lihat daripada kita harus menunggu kebijakan-kebijakan yang lama maka kita melakukan gerakan-gerakan cepat apa yang bisa kita buat karena kita sudah banyak kehilangan kita sempat kehilangan Alvarion teknologi WIMAC pada masa tsunami itu dengan radius 50 km itu bisa tercover wilayah nirkabel itu dukungan dari GSML Global Marine Satellite System Limited dari Inggris gagal terpasang gara-gara kalau saya bilang gara-gara Jakarta ya sudah tidak apa-apa kita lanjut lagi gerakan-gerakan berikutnya Alvarion kita hilang fiber optic dasar laut kita gagal kita juga terus berusaha akhirnya hari ini kita juga pakai internet itu kita ngakalin bahkan kita ngakalin jadi kalau kita lihat tadi Bang Gustaf belinya telekom kartu halu lalu digunakan ke desa itu mungkin ada anggaran kalau di kita kita menggunakan Indihome lalu kita share artinya kami lebih curang lebih curang jadi kita sebenarnya Indihome tidak bisa untuk di share-share ke orang lain di ke desa-desa tapi kita share kita bagikan dengan menggunakan radio-radio sederhana dari rumah ke rumah jadi seperti itu jadi teknologi yang yang dulunya hilang teknologi WMG yang dulunya hilang sekarang sudah terganti sehingga di Aceh misi yang lama dimanapun di Aceh itu di Kedekopi semua orang sudah bisa mengakses teknologi informasi hari ini yang kami kendala di Aceh adalah pembangunan infrastruktur di beberapa perdesaan di pergunungan itu masih sangat kurang terus PR kami DRTKC adalah bagaimana memperkuat literasi digital terhadap masyarakat-masyarakat di pedalaman agar dapat menggunakan informasi yang lebih baik terus kami membutuhkan juga beberapa sistem apa apa namanya sebuah badan sebagai unit keterbuka informasi publik yang ada di beberapa desa di Aceh kalau di Aceh kalau di Papua di street kalau di Aceh namanya mukim per-permukim satu mukim ada 10 desa berarti satu mukim ada 10 gampung 20 gampung tergantung luasnya itu yang mungkin harapan kami dari Aceh dan saya menggunakan RTK sebenarnya RTK sudah kawan-kawan RTK se-Indonesia sudah memiliki banyak produk yang mana kami tinggal menyatukan puzzle-puzzle yang terpisah jadi nantinya setelah masyarakat paham web sudah ada e-commerce-nya kita bisa pakai punya RTK jadi asiran berikutnya kita akan menggunakan pembayarannya yang ada dikembangkan oleh RTK atau yang lainnya silahkan terus pelan-pelan sampai dengan media-media lainnya dan ujung-ujungnya kita akan masuk ke IOT kayak Bu Erni jadi kalau hari ini Aceh belum masuk ke IOT karena memang kebutuhan kita belum masuk ke IOT masih tahap medium lah mungkin dari Aceh itu yang bisa saya sampaikan jadi kalau mau kawan-kawan di luar sana misalnya ingin bangun desa desa atau kampung atau nagari kalau di Padang itu kuncinya ada pada bisa menyatukan komunitas dan yang bisa menyatukan komunitas itu RTK mari gabung ke RTK kita bangun daerah kita maka kita akan bisa lebih baik pastinya lebih baik mungkin itu dari saya Kang Ger sisanya kita bisa sharing-sharing berikutnya lah iya terima kasih Bang Maul luar biasa wah ini memang Aceh ini sudah ngawal Relawan TIK dari sejak lama bahkan salah satu tuan rumah festival kita di Aceh Aceh sudah pernah jadi tuan rumah festival TIK Relawan TIK se-Indonesia hadir di sana dan pengembangan infrastruktur di sana luar biasa juga dengan gampongnya yang saya tahu pas waktu ke Aceh itu gampong itu dipegang oleh Relawan TIK kalau di versi kota lain itu web desanya ya masih ada satu pembicara yang akan sharing Pak Budi monitor Pak Budi Pak Budi Hermawan silakan berbagi ceritanya bagaimana khususnya di Garut ya Pak Budi ya waktu dan tempat saya persilahkan langsung Pak Budi siap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh selamat siang dan sore untuk kita semua mohon maaf barusan sedang mengisi materi juga tapi insyaallah saya bisa melungkan waktu untuk ini untuk di Garut sendiri kita memang mengembangkan internet internet namanya PIR Pak paket internet rame-rame itu hanya 33 ribu per user per device per bulan unlimited itu berbasis wifi yang digagas mulai tanggal 1 Juli memang umur kita baru Pak baru dibuka baru peresmian per tanggal 1 Juli kita mulai per tanggal 17 Juli kita peresmian Alhamdulillah booming juga sampai kita dipanggil kesana kesini untuk bagaimana caranya membagikan itu intinya gini Pak kita punya sistem itu kita menyadari bahwa pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia itu tidak semasib di luar karena ini tertumpu pada peraturan peraturan pemerintah dan kita ingin mencoba untuk bisa ikut andil ikut serta dalam apa dalam pembangunan tersebut jadi kita ingin masyarakat punya jaringan internet sendiri berbasis fiberoptik dan berbasis radio untuk bisa dinikmati oleh seluruh warga Alhamdulillah dalam hanya waktu 3 bulan kita sudah bisa punya jaringan sepanjang hampir 30 km dan itu bisa meng-cover hampir setengah kecamatan dan sekarang sudah kita sudah berekspansi ke luar daerah kecamatan kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pun bisa lebih dinikmati oleh masyarakat luas dan kita tidak hanya untuk internet umum tapi kita pengembangan teknologi pemanfaatan internet contoh yang sekarang sedang kita buat adalah PJJ pembelajaran jarak jauh yang selama ini jujur untuk di Garut itu anak saya sendiri sekolah di salah satu sekolah favorit di Garut selama PJJ ini selama dari Maret sampai sekarang selama COVID itu hanya satu kali menggunakan Zoom atau video conference bukan mereka tidak sanggup tapi lebih banyak orang yang tidak sanggup untuk membayar kuota dan kartu dan Alhamdulillah sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah itu bisa meringankan juga tapi kita pun membuat sebuah terobosan terobosan untuk apa untuk apa namanya untuk pembelajaran jarak jauh kalau boleh saya share screen pak saya coba tampilkan videonya ini kita sudah terapkan di beberapa sekolah khusus untuk pembelajaran jarak jauh kita menggunakan media televisi seperti ini selamat menikmati selamat menikmati 2 gambaran pemanfaatan internet di tempat kita yaitu internet yang digabungkan dengan teknologi televisi itu bisa mengatasi berbagai macam permasalahan PJJ sekarang satu dari isi media pembelajarannya yang dulu pakai handphone yang cuma sebesar 5 atau 6 inch sekarang bisa minimal 14 inch dan ini pun bisa diaplikasikan oleh kita di dalam TV-TV analog atau TV-TV tabung 14 inch ini contohnya yang 14 inch yang 14 inch seperti ini ini kita menggunakan TV 14 inch ini bisa juga digunakan untuk pembelajaran jarak jauh oleh siswa dan guru jadi internet yang kita bangun pertama memang untuk kebutuhan masyarakat kedua untuk menunjang pembelajaran jarak jauh ketiga kita memandukan beberapa teknologi yang ada saat ini untuk bisa internet itu bagaimana caranya kita apa namanya dilemparkan atau dijadikan sebagai media penghubung penghubung antar guru dan siswa yang mereka sekarang bisa berangkat yang bisa berangkat lagi jam 7 pulang lagi jam 1 ada istirahatnya lagi ada tetap muka lagi dengan guru ada absensi bisa komunikasi lewat televisi dengan gurunya juga dengan muridnya juga jadi kita lebih ke arah membantu apa namanya para siswa para siswa untuk bisa belajar yang sekarang jujur saya sendiri yang paling ngeri adalah sudah berkurangnya perilaku perilaku para siswa yang dulu bangun jam 6 untuk berangkat sekolah karena masuknya jam 7 sekarang udah gak ada lagi seperti itu mungkin tidak banyak yang bisa saya diskusikan karena yang sebelum saya lebih lebih baik dari saya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan apabila ada pertanyaan silahkan untuk dipertanyakan itu aja pak mungkin dari saya lebih ke arah pemanfaatan internet untuk satu pembelajaran kedua bisa murah dan ketiga membantu masyarakat dengan metode optik dan radio seperti itu pak dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya terima kasih Pak Budi atas cerita-ceritanya ini menarik karena kondisi Pak Budi ini mirip-mirip di Sukabumi dan kayaknya nanti apa yang dilakukan Pak Budi di Garut bisa diimplementasiin juga di Sukabumi khususnya nanti di Kecamatan Ciracap oke saya akan buka sesi tanya-jawab saya persilahkan untuk kawan-kawan semua untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya sudah ada beberapa yang memberikan pertanyaan yang pertama dari Pak Wahyudin Tantowi Pak Wahyudin Tantowi ini mungkin lebih ke komentarnya beliau sebetulnya lebih berharap ada Mas Yosef dari Madiun yang berbagi tapi sudah terobati dengan adanya Bang Miram dari Sulawesi Barat beliau mungkin meminta sedikit sharingnya bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan program TIK ini bisa berjalan di daerah di daerah Pak Wahyudi ini ya di daerah di desa-desa dan bagaimana biar mereka berminat bergabung dengan program ini beliau yakin desa akan membuka diri dengan program ini karena Kement Desa menjadikan digitalisasi desa menjadi sebuah keharusan mungkin ini nanti bisa di jawab oleh Bang Miram dan Mbak Erni mungkin ini ya karena beliau yang yang sudah ada program-program yang berhubungan dengan desa misalnya kayak Mbak Erni dari pengalamannya di Pemalang atau Bang Miram pengalamannya di Silosi Balat di Polewani Mandar Bang Miram dulu mungkin memberikan respon karena ini beliau sangat terobati dengan aneh Bang Miram silahkan Bang Miram itu mahasiswa yang deo mahasiswa baru bahkan mahasiswa yang sudah lulus pun tetap masih ada di PDD jadi banyak lagi lah contoh-contohnya ya mungkin saya bisa sharing nanti karena ini Bang Miram Bang Gustaf kedengaran suaranya saya tak amit udah silahkan Bang Miram masarnya dibuka dulu Bang Miram kurang kedengaran bagaimana kalau bicara hasil kita belum bisa petik maksimal dalam pengembangan di desa-desa tapi kalau misalkan strategi-strategi itu bedanya itu di beda potensi sebenarnya berbicara di beda potensi karena apapun walaupun itu keretajam di pinggir jalan itu juga menjadi sebuah potensi tersendiri kalau dikemas dengan berbagai macam pendekatan itu prinsip-prinsip yang kami bangun contoh salah satu hal yang kita bisa ambil di sini adalah tadi bicaranya tentang UMKM bagaimanapun yang paling sangat merasakan pandemi itu UMKM nah UMKM kita kalau tidak disentuh dengan cara digital bagaimana mereka bisa transaksi online dalam lokalan dengan aplikasi yang kita punya video atau dengan memasangkan tinggal tinggal dipakai jadi semua teman-teman yang relaksikan mampu yang dilawaskan juga menggunakan itu yang pertama yang satu mau kolaborasi dua menjaga menjaga ego sih sebenarnya ya prinsipnya menjaga ego jadi kita berdiri saya senang seperti Om Jo Om Baer Kang Gustaf Kang Gustaf juga kan progresnya kencang kencang banget dalam hal pengembangan desa ini kalau misalnya di daerah Pawahyut di Pawahyut di Hidrat wah itu kemasannya jauh jauh lebih banyak Kang Geri beliau itu kenapa karena dari dari berbagai berdaya alam itu bisa dikemas sedemikian rupa di sana karena saya juga pernah di sana merantau menggali yang potensi waktu itu adalah telur telur sehingga kita mulai kemas tentang telur yang dalam kemasan waktu itu yang tadinya putir-putiran lalu kemudian kita kemas dalam telur kemasan nah itu bahkan sudah berlanjut sampai sekarang dengan berbagai macam peternak di dalamnya banyak komunitas peternak malah jalan sana seperti itu branding ya itu pokok saya ini ini bicaranya tentang pemajukan daerah yang pemajukan branding saya menciplak teman-teman yang ada di Malang hanya dengan sulap di jalan yang tidak 1-1 kilo tapi sudah menghasilkan minimal parkiran menghasilkan tiap malam tiap malam dari sisi parkiran nah itu yang kami bawa seperti di seluruhisi barat ini di kemas atau tempat wisata yang sebenarnya bukan tempat wisata cuma dijadikan di sulap saja menjadi tempat wisata nah itu contoh-contoh seperti itu saya rasa itu Kang Jerry terima kasih mohon maaf oke terima kasih Bang Miram mungkin bisa menambahkan Mbak Erni Mbak Erni oke ini tadi ngomongin bagaimana bermitra dengan desa ya ya oke berdasarkan memang memang itu tidak mudah ya tidak mudah karena kita sendiri itu dari 2400 itu untuk menjadi seperti sekarang kemudian desa mengetahui keberadaan kita dan memerlukan kita dan memang mereka menjadi akhirnya sadar itu memang tidak mudah yang yang awal kita lakukan itu pertama kalinya ya memang karena sebetulnya apapun bajunya tapi karena baju kita adalah baju relawan ya awal pergerakan kita ya memang naking tulus gitu gak mikirin ya dalam gurung ya di belakangnya seperti apa gitu untuk kita awalnya ya kita bergerak ke desa itu dur-tudur aja gitu ke desa yang memang desanya itu pengen pengen maju gitu kalau kita datang ke desa yang memang dia ya mohon maaf lokor atau tidak pengen maju ya sama saja bohong gitu ya kita dekati dulu ke desa yang memang dia pengen maju nah setelah itu dengan dia merasa ingin maju kan kita menjadi membagi mereka nih nah dan untuk itu apa yang harus apa yang kita lakukan itu ya kita harus melakukan sesuatu itu agar orang lain itu tahu apa yang sudah kita lakukan dan efeknya seperti apa setelah itu setelah orang orang lain tahu apa yang sudah kita lakukan ya sudah akhirnya mereka mencari kita dan kita bisa bersinergi kepada siapapun itu mau itu desa ataupun kabupaten kita lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan kita tunjukkan dulu kemampuan kita apa yang bisa kita berikan kemudian efeknya seperti apa nanti mereka merasakan sendiri kok nah dari apa yang mereka rasakan sendiri apa yang mereka rasakan sendiri apa yang sudah kita lakukan ya sudah dengan sendirinya mereka akan welcome kita gitu dan menyampaikan apa yang mereka butuhkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka perlukan dengan bermitra Dengan relawan TIK Itu aja sih sebetulnya Tapi memang ya untuk langkah awal Yang namanya perjuangan Kita harus ujih ya Karena tidak semudah itu Keberadaan kita itu diterima juga Tapi saya percaya dengan Perkembangan seperti sekarang ini Relawan TIK itu Sudah gampang bergerak kok Karena sekarang internet itu sudah Semana-mana banget gitu Karena kalau 2014 kan masih agak kurang gitu Kalau sekarang saya yakin teman-teman Teman-teman etik yang baru bergabung Ataupun yang ingin mulai berjuang Saya kira itu sekarang Lebih mudah lah daripada kita Dibandingkan yang dulu-dulu seperti Bang Miram Di Papua Itu sepertinya lebih mudah lah Kalau saya lihat untuk perkembangannya Teknologi sekarang Mungkin itu aja sih Bang Giri Berdasarkan pengalaman kita Oke terima kasih Mbak Erni Atas sharingnya bagaimana pengalaman beliau Memang tidak mudah ya Tapi secara Perkembangannya memang Mbak Erni sampai bisa bekerjasama dengan desa Bahkan dinas yang berubah dengan desa Ini menarik sebetulnya Saya lanjutkan ke pertanyaan Selanjutnya Ini ada dari mahasiswa Stikas Sukabumi Nanti mungkin Minta dijawabnya oleh Mbak Erni Beliau menanyakan Karena saat ini Sering terjadi bencana alam Tadi Mbak Erni Mbak rada menyinggung tentang Pendeteksi kebencanaan Yang ingin ditanyakan Bagaimana mengetahui potensi bencana Di lingkungan sekitar Apakah masyarakat Untuk bisa mengakses sistem tersebut Dan bagaimana Mungkin sekalian nanti ditambahkan Ada pertanyaan kedua Dari mahasiswa juga Bagaimana pengembangan IOT Atau internet opting Mungkin bisa dihubungkan Dengan dunia kesehatan Karena Pernanyaannya dari Mahasiswi keperawatan Di Stikas ya Saya persilakan lagi ke Mbak Erni Kayaknya nih Yang tentang Pendeteksi kebencanaan Hubungannya dengan IOT ya Silahkan Mbak Erni Oke Kalau deteksi bencanaan Ada longsor banyak ya Ada longsor Ada banjir gitu Sebetulnya yang Yang kita inginkan itu Khususnya di Apa yang sudah kita lakukan Inginnya kita adalah Orang desa itu sendiri Bisa membuat alatnya sendiri Kemudian mereka bisa mengolah Semuanya sendiri Artinya kita membantu Langkah awal adalah Kita membantu pelatihannya Kita membantu Membuatnya seperti apa Mau itu bencana longsor Atau misalkan Lonsor atau banjir Nah itu kita sesuaikan dengan Apa namanya Bencana seperti apa Nah dari situ Setelah orangnya bisa Nanti kan bisa kita kembangkan nih Mulai dari warning Apa namanya Pemberitahuan dini Seperti apa Dari orang desa itu Bisa mengetahui Ketika ada Terjadi tanda-tanda Yang berpotensi Apa namanya Bencana itu seperti apa Mau itu dengan suara Sirino Atau itu dengan SMS Atau dengan email Misalkan lebih Sekolah lebih canggih lagi Biasanya dengan suara Biasanya dengan suara Sirino Yang udah-udah Dengan suara Sirino Gara-gara ada Pemberitahuan Sedikit sensi Lagi-lagi bunyi Lagi-lagi bunyi Ditebanglah Sirinanya oleh warga Karena mengganggu Tetapi kalau lebih amannya itu SMS lah ya Lebih merakyat Nah Mungkin seperti itu Karena yang kita inginkan itu Adalah partisipasi Dari masyarakatnya sendiri Mereka bisa membangun Bisa membangun sendiri Bisa mengolahnya sendiri Seperti itu Kalau untuk pembuatannya Kemudian tadi Untuk kesehatan Kalau untuk kesehatan Yang saat ini Sedang kita kembangkan itu Apa namanya Ada namanya Anak bunda Jadi dari permen Yang baru ini Kemenkes nomor 2 Tahun 2020 Yang baru ini Jadi Seperti yang kita tahu Apa namanya Poskesmas Posyandu ya Posyandu Mohon maaf Posyandu Untuk keseharian Jadwal pemeriksaan Itu kan masih sangat Ini sekali ya Masih sangat Apa namanya nih Manual Masih Masih sangat manual Dengan mencatat tinggi badan Berat badan Masa badan Nah itu sangat manual sekali Kemudian dengan munculnya Permen yang baru ini 2020 Yang standarnya Antopometri Bukan Bukan KMS lagi Ini memaksa Si Ibu bidannya Harus menghafalkan Tabelnya Untuk kemudian Memutuskan Bahwa anak itu Berstatus Apakah dia Gisi buruk Apakah dia Apa namanya Normal Tidak ada normal sih Disitu bunyinya Apakah dia Disi buruk Atau tidak Nah Itu sangat Memakan waktu Bagi para bidang Untuk mengetahui Status anak-anak Yang ada di desa ini Nah Dengan adanya yang IOT ini Yang kita kembangkan Sistemnya itu Saya Ini kan Saya share videonya ya Ya silahkan Silahkan Oh padahal Sudah ada di samping saya Apakah terlihat Ya Ya Kelihatan Oke Nah Jadi ini sistem IOT Yang Kita kembangkan Jadi dengan kartu RFID Oh Mana kartunya tadi Dengan kartu RFID Yang berisikan tentang Data balita Itu Kita tap Kemudian Hasil timbangan Tinggi badan Berat badan Itu kita masukkan Kita masukkan ke dalam sistem Kemudian Itu langsung masuk Ke server Langsung masuk ke server Kemudian Hasilnya akan muncul Status dari si anak itu Tanpa si ibu bidan Kader kesehatan Harus melihat tabel Kalau nanti bisa dilihat Silahkan di permen 2020 Yang standar antropometri Itu tabelnya banyak banget Dan itu harus Harus menghafal Kalau kita manual Tetapi dengan ini Itu sudah bisa terlihat Datanya Kemudian yang ini Karena kita sudah online kan Berarti hasilnya bisa dilihat Bisa dipantau Baik itu dari Website Itu pengembangan selanjutnya Website itu sendiri Kita bisa melihat Hasil perkembangan dari Seanak ibu Jadi orang tua itu Juga bisa melihat Bisa memantau Pertumbuhan si anaknya Statistiknya seperti apa Dari desa bisa melihat Dari Pusyandu Puskesmas bisa melihat Dari orang tuanya sendiri Dan desa juga bisa memantau Berapa banyak Bulan ini Anak yang terindikasi Something Nah itu Itu bisa terbantu Dengan ini Dan ini Alatnya tidak Saya tunjukkan Karena saat ini Sedang dibawa Untuk rapat Rapat dengan Provinsi Jawa Tengah Oleh Pak Kadesnya Kebetulan Di sini sudah diterapkan Di satu desa Di desa Bulakan Sekarang alatnya Sedang dibawa Untuk rapat dengan Provinsi Jawa Tengah Mungkin itu Itu yang bisa Saya Sharing Apa yang sudah Ada Sekarang Dan Sedang terjadi Dan Terus dikembangkan Setiap bulannya Seperti apa Begitu Saya kembalikan Terima kasih Mbak Ernie Atas jawabannya Saya lanjutkan Ini ada pertanyaan Spesifik kepada Bang Maul Di Aceh Apa kira-kira Kendala Yang selama ini Terjadi Dalam Pengembangan Infrastruktur Berbasis komunitas Di Aceh Tentunya Silahkan Bang Maul Sekaligus juga mungkin Bisa menjawab Bagaimana Masyarakat tahu Relawan TK itu Bergerak Di kampung-kampung Silahkan Bang Maul Oke Kendala Internet di Aceh Itu Yang pertama Jarak Gunung Biaya Jadi Kalau di kita Memang Itu yang jadi kendala Karena hampir Semua daerah Di sini Di balut Dengan gunung Kendalanya Di sana Tapi Kendala itu Sudah kita Jawab Dengan cara Menggunakan Internet Patungan Kalau kata Pak Ono Itu RT RW Kalau kata kita Ya Gampung-gampung Net Jadi dari internet Yang Yang ada Akses internet Itu kita coba bagi Kita coba bagikan Agar Yang kita bagi Yang kita bagi pun Itu Untuk dapat Mengakses informasi Jadi Internet bagi kami Bukan sebuah Akses Keluar Tapi bagaimana caranya Masyarakat bisa Mendapatkan informasi Jadi kita bisa custom Informasi yang bisa didapat Kita Collecting informasi Nanti kita Sajikan ke masyarakat Yang penting Masyarakat dapat Mengakses informasi Yang real Terhindar dari Informasi-informasi Yang tidak kenar Terus Kalau tadi Pertanyaannya Bagaimana Bisa Tahu Masyarakat itu RT yang Ngerjakan Sulit ya Karena RT bekerja Berdasarkan Hati Nurani Keikhlasan Jadi yang Dia kerjakan Kadang terlihat Itu RT Kadang terlihat Kadang tidak terlihat Itu RT Kalau di Di Aceh Itu Gampung.ed Kalau mau ditanya Se Aceh Tidak ada yang tahu Itu dari RT Tapi kalau ditanya Langsung ke Pemerintahannya Dari Kukumimpunya Itu dari RT Jadi seperti itu Jadi Yang diberikan Sama kawan-kawan RT itu memang Apa yang terbaik Versi masyarakat Yang ada di lingkungannya Untuk menjadi Lebih baik Nah Kawan-kawan Kalau mau gabung Ke RT juga Silahkan Bisa berbuat Karena ketua umum RT tidak meminta Orang-orang Atau anggota RT Atau saudara-saudara Perjuangan IT Lainnya Untuk bisa membuat Hal-hal yang Wow Tidak Kita mulai dengan Hal-hal kecil Dari lingkungan Keluarga Terlebih dahulu Kecil-kecil Jadi yang itu Kita buat Jadi Kalau kita bilang Bagaimana masyarakat Lihat Karang Kalau RT Kita bisa lihat Ampir kegiatan RT itu sudah Sangat Banyak Tapi Kita bukannya Tidak publikasi Kalau kita publikasi Terlihat Kesan bahwa kita Mau mengharapkan Imbalan tertentu Tidak Kita buat ini memang Khusus untuk Indonesia Untuk masyarakat Indonesia Secara keseluruhan Itu mungkin Dari saya Versi saya Oke itu dari saya Kang Ger Ya makasih Bang Maul Oke kita masih ada Waktu lima menit lagi Ini ada Pak Budi siap-siap Menjawab Pertanyaannya ada Pertanyaan tentang Pandemi Siswa Baik sekolah Maupun universitas Harus tetap Belajar daring Sedangkan Banyak kendala Infrastruktur Di desa-desa Seperti disampaikan juga Erika Banyak hambatan Infrastruktur di desa Kata R.P. Nasetiawan Bagaimana ketika Pembangunan infrastrukturnya Terhambat Apa yang harus dilakukan Ini mungkin Bisa Di respon oleh Pak Budi Kayaknya karena beliau Juga lokasinya Di pedesaan Dan beliau Memanfaatkan ini Untuk pembelajaran Silahkan Pak Budi Oke Untuk Pembangunan Internet Untuk desa-desa Yang memang Tidak bisa Dijangkau oleh Internet Kita Ada teknologi Yang satu lagi Kita pakai Apa namanya Pemancar TV Pak Pemancar TV Lokal Atau Kita Sekitar 3-5 watt Saja Dinaikkan Pakai bambu Sekitar 12 meter Ini memang Sudah bisa Menjangkau Hampir Radius 2 kilometer Jadi Untuk yang Tidak memiliki Internet Itu Tidak usah Susah Tinggal Beli saja Alatnya banyak Banyak itu Di Online shop Bisa pakai Pemancar TV Tapi memang Ini ada Ijin khusus Ketika Apa Jangkauannya Lebih luas Jadi Tolong Diperhatikan Untuk Ketinggian Satu Kedua Untuk Powernya Ini khusus Untuk Memang Benar-benar Daerah Yang tidak Memiliki Akses Internet Sama Sekali Nah Sebetulnya Ada Untuk Kita Pakai Internet Juga Ada Bisa Pakai Visat Atau Bisa Pakai Wireless Point-to-point Itu Juga Bisa Digunakan Sebetulnya Tapi Kalau Untuk Membangun Satu Desa Itu Akan Sangat Sulit Kalau Satu Desa Memang Benar-benar Blank Spot Kemarin Kita Sudah Membangun Di Beberapa Desa Blank Spot Di Garut Kenalanya Apa Desanya Kecil Memang 5.000 Warga Tapi Itu Memang Blank Spot Yang Jadi Masalah Ke Desa Itu Jalannya 30 Kilo Dari Jalan Itu Luar biasa Gak Mungkin Kita Membangun Fasilitas Fiber Optik Kesana Ketikapun Kita Pakai Point-to-point Itu Harus Ada Tiga Relay Tiga Transmitter Di Tengah-tengah Jadi Gak Bisa Langsung Sekali Tembak Gitu Karena Konturnya Penggunungan Banyak Sekali Penggunungan Perbukitan Yang Menghalangi Nah Seperti Itu Hambatan Yang Kita Temukan Lalu Kedua Setelah Sampai pun Kita Bagaimana Cara Menyebarkannya Kenapa Gak Mungkin Kita Tiap RT Ngebangun Ngebangun Akses Point Dan Satu Akses Point Maksimal 20 30 Konkurren User Anggap Kalau Kita Pakai Yang Mahal Ya Tapi Kalau Pakai Yang Murah Mura Paling 20 User Udah Ngap Ngapan Kita Coba Pakai Modifikasi Pakai Sektoral GSM Sektoral GSM Kita Rubah Menjadi Antena Akses Point Dan Alhamdulillah Dengan Naik 20 Meter Bisa Sampai Radio Satu Jadi Satu Desa Cukup Sekitar Tiga Tiga Antena Saja Cukup Seperti Itu Mungkin Kalau Memang Nggak Bisa Pakai Internet Memang Infrastrukturnya Sangat Mahal Kita Bisa Beli Pemancar Televisi Yang Murah Sampai 5 Juta Itu Cukup Kalau Sekolah Beli Itu Pasti Bisa Pakai Televisi Tapi Kenalannya Hanya Satu Arah Itu Aja Mungkin Itu Dari Saya Pak Oke Ini Menarik Sebetulnya Yang Di Garut Tadi Karena Di Beberapa Kawan Cabar Selatan Secara Geografisnya Mirip Garut Selatan Kemudian Cianjur Selatan Sukomi Selatan Ini Dengan Kontur 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 Yang Relatif Sama Dan Strateginya Mungkin Bisa Digunakan Hal Yang Sama Ada Beberapa Pertanyaan Lagi Teman Waktunya Waktu Jua Yang Memisahkan Kita Karena Setelah Ini Ada Sesi Satu Lagi Workshop Nanti Akan Menghadirkan Dari Tasik Malaya Untuk Pembelajaran Infrastruktur Berbasis Komunitas Kali Ini Dicukupan Sekian Dulu Mungkin Closing Statement Saya Minta Pertama Dari Bang Mihram Nanti Lanjut Mbak Ernie Bang Maul Bang Gustaf Terakhir Pak Budi Silahkan Closing Statement Mungkin Silahkan Makasih Kang Geri Untuk Yang Sesi Penutup Ini Kami Direlawan Tika Sulawesi Barat Dan Rewan Tika Indonesia Pada Kisinya Siap bersinergi Dengan Siap Siap Berkolaborasi Dengan Siap Siap Lalu Kemudian Kemanasannya Juga Dengan Pengembangan Pengembangan Yang Next Time Seperti Yang Ada Di Cipta Gelar Kami Berharap Teman-teman Dari Comment Room Juga Berbagi Dengan Kami Yang Ada Di Sini Dan Yang Saya Sebelum Saya Tutup Saya Berharap Mbak Ernie Kalau Bila Depan Sudara Di Sulawesi Barat Tanahnya Sudah Siap Diolah Itu Ada Dua Hektare Buat Mbak Ernie Mantap Terima kasih Salam Buat Semua Jaga Kesehatan Salam Kami Dari Sulawesi Barat Assalamualaikum Silahkan Lanjut Mbak Ernie Closing statement Wujud Dulu Itu Orang Selawesi Kalau Closing Saya Jadi Gini Apapun Perkembangannya Apalagi Perkembang Internet Infrastruktur Dan Sedala Macemnya Semakin Hari Itu Semakin Banyak Perkembangan Setiap Detiknya Itu Selalu Ada Perkembangan Dan Disini Sangat Menuntut Sekali Partisipasi Masyarakat Warga Jadi Masyarakat Itu Harus Terlipat Di Dalamnya Dia Harus Berperan Dan Dia Harus Menjadi Pelakunya Karena Segala Sesuatu Yang Sudah Terbangun Sudah Ada Kalau Maintenance Tidak Diperhatikan Masyarakat Tidak Tergabung Di Dalamnya Tidak Berperan Aktif Di Dalamnya Maka Ketika Terjadi Sesuatu Apapun Siapa Yang Akan Berduli Jadi Dari Semuanya Kita Masyarakat Itu Sendiri Kita Juga Harus Berduli Keberadaan Perubahan Itu Yang Menyakut Kepada Harkat Masyarakat Banyak Itu Adalah Untuk Kepentingan Kita Bersama Dan Apapun Programnya Yang Telah Dilakukan Oleh Teman Semuanya Jikalah Itu Mendapatkan Memberikan Manfaat Yang Baik Untuk Masyarakat Sekelilingnya Tidak Ada Salahnya Untuk Direplikasi Terima kasih Selanjutnya Bang Maul Closing Statementnya Bang Maul Bang Maul Bang Maul Sudah hilang Oke Silahkan Bang Maul Kalau Di saya Sederhananya Mari Kawan-kawan Berbuat Hal-hal Yang Kecil Untuk Masyarakat Terbasis Senologi Berikan Manfaat Yang Nyata Bagi Masyarakat Untuk Bisa Merasakan Manfaat Real Dari Teknologi Tersebut Sehingga Jika Masyarakat Telah Merasakan Manfaatnya Otomatis Masyarakat Akan Menjadi Pelaku Untuk Teknologi Itu Tersebut Mungkin Itu Dari saya Oke Selanjutnya Bang Gustaf Bang Gustaf Gireapon Closing Statement Bang Gustaf Gireapon Masih monitor Enggak Oh Hanya Lagi rapat Sama Wantiknas Langsung Pak Budi Mungkin Untuk Closing Statement Terakhir Oke Kalau Dari saya Gini Di Indonesia Internet Itu Mahal Di Indonesia Tapi Kalau Kita Bekerja Sama Kalau Sudah 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 Kita Rame Rame Insya Allah Jadi Murah Itu Prinsip Kita Pir Paket Internet Rame Rame Nah Kalau Kita Bersama Sama Bersatu Padu Untuk Membangun Fasilitas Jaringan Dan Fasilitas Internet Itu Pasti Kita Bisa Nggak Mungkin Nggak Satu Nggak Ada Yang Mahal Di Dunia Ini Semua Pasti Bisa Ketika Rame Rame Orang Yang Orang Biasa Yang Berkolaborasi Itu Lebih Baik Lebih Hebat Daripada Orang Jenius Yang Terisolasi Jadi Lebih Baik Kita Jadi Orang Biasa Tapi Kita Berkolaborasi Untuk Mahasih Sesuatu Yang Berguna Daripada Kita Menjadi Orang Jenius Hanya Di Dalam Tempurung Saja Mungkin Itu Closing Satu Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Semuanya Materi-materi Yang Luar biasa Pengalamannya Dari Aceh Papua Sulawesi Barat Jawa Tengah Dan Garut Dan mudah-mudahan Ini menjadi Spirit Buat Kawan-kawan Komunitas Untuk Tetap Bergerak Dengan Infrastruktur Internet Komunitasnya Dan juga Kepada Mahasiswa Stikas Yang sudah Berpartisipasi Dalam webinar Kali ini Terima kasih Terima kasih Kepada Semua Panelis Sampai Ketemu Lagi Nanti Setengah Jam Lagi Jam 3.30 Ada Workshop Tentang Infrastruktur Kelanjutan Dari yang Kemarin Oh Yang Jam Tiga Juga Ada Paralel Banyak Workshop Yang Diadakan Dalam Rural ICT Camp Tahun 2020 Di Cipta Gelar Sampai Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Mudah-mudahan Bermanfaat Tetap Sehat Selalu Salam Sejahtera Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Anto Malam Aku nelfon ya Oke Udah ada Malam Yani Wabarakatuh 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 Judas